Hai bunda, temani Nava Hanif bikin orderan yuk Hari ini Nava Hanif ada orderan puding kayak gini Bisa jadi inspirasi maupun jadi ide untuk usaha teman-teman juga ya Yuk kita bikin bersama-sama Jangan lupa dukung Nava Hanif dengan cara like dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Ini untuk resepnya langsung saya tulis ya itu di layar Teman-teman nanti bisa cek juga di kolom deskripsi Ini karena orderan jadi Nava Hanif tidak terlalu detail untuk proses step by stepnya Sudah sering ya saya bikin orderan ini ada juga di video lama Ini adonannya sudah mendidih Kemudian saya tambahkan dengan SKM SKMnya ini sebanyak setengah kaleng teman-teman Atau 250 gram Ini saya masukkan ketika apinya sudah mati Sudah dimatikan baru saya masukkan Kemudian karena ini customer mintanya temanya warnanya hijau Jadi disini saya tambahkan pewarna makanan hijau Warnanya saya bikin hijau muda aja Karena nanti akan ada labisan keduanya Untuk detail resep dan lain-lain Buka di kolom deskripsi ya Selanjutnya bila sudah Tunggu cairannya agak hangat Baru kita tuang ke dalam mica Hari ini orderannya ini sebanyak 22 22 mica kayak gini Jadi untuk adonannya tadi Teman-teman bagi sama rata untuk semua adonan Kemudian padatkan Selanjutnya ini adalah lapisan kedua Yang berupa nutrijel atau jelly rasa melon Ini akan saya gunakan untuk lapisan kedua kayak gini Jadi rasanya tuh perpaduan antara puding susu dan nutrijel melon Dan enak dan seger banget teman-teman Customer saya suka banget Nah seperti ini Untuk nutrijelnya saya tidak Tambahkan Perasa makanan atau pasta Jadi asli rasa melon dari nutrijelnya ya Bila sudah padat Selanjutnya kita akan hias-hias Untuk detail resep adonan hiasan dan lain-lain Bisa dicek di kolom deskripsi Di bawah judul Ada kata selengkapnya bisa di klik ya Nah seperti ini kita posisikan Kemudian Ini customernya minta dihias dengan nama dan usia si kecil Kemudian dikasih hiasan bebek dan ikan koi Nah ini karena anaknya anak laki-laki Anak cowok Tulisannya saya kasih tulisan warna merah Kayak gini Bila teman-teman belum terbiasa menggunakan warna Takut warnanya cepat luntur dan transfer Bisa gunakan tulisannya warna putih aja Biar aman dan awet tetap cantik ya Nah seperti ini Kita hias Kita pasang tulisan dan hiasan-hiasan lainnya Nah jadinya seperti ini teman-teman Kemudian untuk finishing terakhir Saya kasih perekat Perekatnya Lebih saya sarankan memakai agar-agar aja Jadi dia tidak terlalu cepat kental dan lebih bagus hasilnya Dan di pojokan di sudut-sudut Saya kasih tambahan hiasan rumput parut kayak gini Kemudian saya kasih bunga Permen bunga Yang teman-teman bisa beli di perlengkapan Toko perlengkapan kue Yang bunganya bisa dimakan ya teman-teman Bukan bunga plastik Jadi aman untuk anak-anak Nah seperti ini ya Ini belum dikasih perekat Dan setelah ini kita kasih perekat Dan kita pasang bunganya Untuk bunganya saya hanya kasih satu-satu aja Untuk teman-teman ingin memberi lebih banyak Disesuaikan aja dengan harganya juga ya Nah bunganya seperti ini Namanya bunga hiasan bunga kuetar Atau kimpaste ya teman-teman Nah seperti ini Ini tuh terbuat dari tepung Jadi aman untuk dimakan Nah kita taruh Kita kasih satu persatu Biar makin manis Nah seperti ini Untuk warna tulisan Warna hiasan Menyesuaikan ya teman-teman Untuk harga jualnya Kalau di daerah saya Satu kotak ini Seharga 5.000 rupiah Mulai dari harga 5.000 rupiah Ya teman-teman Ini mikanya ukuran 8 x 11 cm Jadi Bisa disesuaikan Dengan harga jualnya Dan besar mikanya Nah seperti ini ya Jadinya Teman-teman bisa nih Untuk ide usaha Buat teman-teman Atau untuk tasha kuran Saat si kecil ulta Nah hasilnya kayak gini teman-teman Cantik banget Demikian Orderan kita hari ini Terima kasih ya teman-teman Udah nemani Nava Hanif Bikin orderan hari ini Semoga menginspirasi Buat teman-teman Buat ide usaha juga Di rumah Dukung terus Nava Hanif Dengan cara like Comment Share Dan subscribe ya Jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax